Intro Dari Ibn Mas Mardra Diyallahu Anhu bahwasannya Nabi SAW bersabda Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu Dan memberatkan dirinya Proso mengucapkan kalimat ini hingga 3 kali Hadis riwayat muslim Faedah hadis Hadis ini memberikan faedah-faedah berharga Di antaranya 1. Kebinasaan itu akibat dari mereka yang berlebih-lebihan melampaui batas Dari yang telah ditentukan dalam setiap perkataan dan perbuatan Maksudnya berlebih-lebihan dalam masalah agama dan duniawi Sebagaimana sabda Rasulullah Janganlah kalian mempersulit diri karena Allah akan mempersulit kalian Hadis riwayat Abu Dawud 2. Kekakuan dan keras itu tidak mendatangkan kebaikan 3. Celaan bagi mereka yang suka memberatkan diri sendiri Kalau ada yang susah kenapa dipermudah Contohnya adalah orang yang sakit dan memaksakan dirinya berpuasa Sedangkan fisiknya masih memerlukan makan dan minum Padahal Allah yang maha pemburah memperbolehkannya untuk berbuka Orang ini juga termasuk dalam kandungan hadis diatas 4. Agama Islam yang mulia adalah agama pertengahan Tidak ekstrim kanan dan juga tidak ekstrim kiri Tapi adil dan paripurna dalam setiap ajarannya 5. Seseorang yang bersikap tanantu Akan hancur dan merugi Sebab sikap tersebut akan mendorongnya untuk terjatuh dalam kesombongan dan ujub bangga diri Ia memandang dirinya telah banyak melakukan amal soleh Setan sungguh telah menipunya Allah SWT berfirman tentang tipuan setan ini Maka apakah pantas orang yang dijadikan indah perbuatan buruknya Lalu menganggap baik perbuatan buruknya itu Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki Dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki Quran Surat Fatir ayat 8 Terima kasih telah menonton